Halo guys, keluarga besar Raffi Ahmad dan Agita Slavina tengah berlibur ke Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tak hanya keluarga, Raffi pun turut mengajak sang kembaran penjual baso ikan bernama Dimas Ramadan dalam agenda tersebut. Dan pada hari Minggu, tanggal 8 November, Raffi pun mengunggah beberapa potret keasikan liburannya di sana. Berlatar belakang pemandangan Sumba yang luar biasa pemukau dengan hamparan hijau serta kondisi pemukiman setempat, Raffi dan Agita di foto tersebut tampak mengenakan kain adat. Tampak di salah satu foto, Raffi bertelanjang dada dan mengenakan kain tenun yang dililitkan di bagian pinggang hingga lutut. Kemudian, kain dengan motif dan warna serupa, yakni biru, juga dililitkan di kepalanya. Sedangkan Gigi terlihat mengenakan atasan tanpa lengan berwarna krim yang dipadu dengan kain tenun serupa milik Raffi. Kedua selebriti pepan atas tanah air itu pun tak segan berbaur dengan masyarakat setempat. Tidak hanya berfoto bersama dengan para warga, Gigi bahkan tak canggung mencoba membuat kain tenun meski tampaknya ia kesulitan. Memang tampaknya baik Raffi maupun Gigi sangat menikmati momen mereka bisa berlibur sekaligus mengenali kebudayaan Sumba. Tentu postingan Raffi Ahmad dan Agita Slavina ini langsung diramaikan oleh warganet. Namun ternyata ada satu hal yang sangat membuat warganet salah fokus ketimbang memperhatikan pemandangan Sumba. Hal itu adalah kecantikan sosok Gigi dengan latar belakang alam NTT. Warganet menilai kesederhanaan penampilan Agita tak mampu menutupi kecantikannya. Wanita berusia 32 tahun itu dipuji sangat bening, apalagi ditambah dengan senyuman cerahnya di berbagai kesempatan. Nah bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.